Hari ini aku akan cerita tentang perjalananku pulang dari Kuala Lumpur menuju Jakarta. Perjalanan dari Kuala Lumpur cukup menarik karena ini memang tujuannya liburan dan belanja di area genting Kuala Lumpur di mana terkenal dengan kota Shopping Superdistan dan tempat main judi. Untuk mendukung channel ini, you guys harap subscribe, like, and share ya konten-konten saya ini. Jadi perjalanan kita dimulai dari hotel, kebetulan dekat dengan berjaya square Kuala Lumpur dan kita naik grab. Grabnya ini kurang lebih kita kena charge Rp.81 atau Rp.200. Rp.40.000 melalui jalan tol untuk 4 orang. Jadi kalau dibagi Rp.250.000 dibagi 4 orang Rp.60.000 seorang. Perjalanan dari hotel ke Terminal 2 Kuala Lumpur International Airport itu kurang lebih ditempuh 45 sampai 1 jam. Jadi karena kita tidak pada waktu-waktu macet, jadi perjalanannya sangat lancar. Ini perjalanan kita pada hari Senin. Nah, ketika kita lewat di jalan tol, memang saya cerita-cerita dong tentang Malaysia dengan grabnya. Kemudian kita bercerita apa sih yang terjadi belakangan ini di Malaysia. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, itu biaya grabnya itu sangat murah dan biaya tol juga sangat murah. Tetapi ketika bercerita lebih lanjut tentang kehidupan sosial, isu rasisme di Malaysia kurang lebih sama dengan di Indonesia. Ada memang perbedaan gap antara orang pribumi dan non-pribumi. Namun kalau dilihat di Kuala Lumpur maupun di beberapa kota Malaysia, kota besar, saya malah cenderung heran kenapa ras Tionghoa itu kalau di Indonesia ya namanya Tionghoa dan di Malaysia adalah ras Chinese, itu pengumuli taksinya hampir 80% adalah orang Chinese. Jadi saya heran kok kenapa ya orang lokal hampir tidak ada menyentuh kerjaan-kerjaan seperti ini. Mungkin ini pekerjaan kasar kali ya dalam konteks ini. Selanjutnya kita naik pesawat yang Airbus A320 Air Asia sebagai pesawat yang paling banyak digunakan oleh Air Asia untuk kawasan domestik dan regional. Saya tidak cerita, kenapa ya bagian mesinnya itu agak sedikit terlupas di sini. Saya agak sedikit kewakir sih tapi ternyata aman-aman saja dan kita berangkat dari Kriminal 2 Kuala Lumpur di mana ini adalah pusat daripada Air Asia dan Group Air Asia. Nah, selanjutnya kita persiapan take-off mengenai Jakarta. Persiapan take-off ini kurang lebih sangat cepat. Berarti 2 menit langsung take-off tidak ada stand by position atau parkir yang lama di daerah taksi ini. Ini yang membuat kita menarik penerbangan hari ini. Ini juga terkejut kenapa penerbangan di taksi ini cepat. Ternyata karena mungkin jumlah pesawat yang mau take-off itu tidak terlalu banyak. Kondisinya sekarang sama seperti di Indonesia karena kekurangan pesawat. Jadi, selamat menikmati teman-teman position penerbangan hari ini dari Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, Jakarta. Oke, sambil menikmati proses take-off take-off, kita cerita dulu tentang maskerpai Air Asia ini. Asia ini memang dikatakan sebagai pesawat atau maskerpai dengan konsep blokkoskerear. Rata-rata penerbangannya itu menggunakan A-320, airbase A-320 dengan konsep komonial ini artinya pesawat yang satu dan yang lain-lain itu sama. Jadi, biaya mentenis maupun perhatian kru itu bisa dikatakan sekecil mungkin. Ini membuat Air Asia cukup tinggi dan bertahan jadi nomor satu, blokkoskerear, maskerpai terbaik hidup yang selama beberapa tahun selanjutnya. Nah, saya punya juga strategi kondokonan, maskerpai ini juga memang dari awal sangat-sangat konsen tentang eksistensi pembangunan. Nah, ini kita akan memulai take-off, proses take-off, ini kita menuju taxiway. Di depan sana ada pesawat, pesawat airwons, sebenarnya pesawat ini adalah pesawat blokkoskerear Sinakura. Nah, ini kita berhubungan, berhubungan, belok segelah kiri dan langsung take-off. Sambil take-off, kan di tempat-tempat saya ceritakan sama beberapa poin Malaysia dan kembangannya. Terkait salah satu poin pertama daripada koran rumput Indonesia itu adalah salah satu dan poin 4 kelas. Kita berhubungan, dan kita akan mengumpulkan pesawat yang dilakukan pelanggungan dan di depan. Ini adalah pesawat yang dilakukan pelanggungan dan tidak terakhir. Jadi, menurutnya di depan kiri yang mengatakan kemarin, saya akan mengatakan ini ada pemenangan pelanggan pelanggan pelanggan. sahaja tidak memiliki tahu atau kategi memiliki di di sebuah dan ini adalah jutaan hekt yang sendiri adalah pembangunan dari produk-produk walaupun Indonesia menghasil sawit tapi memiliki market dari Indonesia power dari komunitas dan kita mengontrol harga dan semuanya sambil melakukan take-off posisi stabil teman-teman 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 terima atau 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 Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax